Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Salam organik! Dalam video saya tentang 10 manfaat garam dan cara penggunaannya untuk tanaman, ada beberapa pertanyaan dalam kolom komentar yang mempertanyakan tentang tanamannya yang mati atau layu atau kekeringan setelah menggunakan garam sebagai pupuk pada tanamannya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada teman-teman tentang berbagai kemungkinan yang bisa menyebabkan tanaman mati atau layu pada saat penggunaan garam sebagai pupuk pada tanaman tersebut. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Saran saya yang pertama adalah, teman-teman ketika menonton video kami, usahakan untuk menonton sampai selesai. Jangan sampai di-skip supaya teman-teman bisa memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang apa yang kami sampaikan di dalam video tersebut. Jika teman-teman mempraktekkan apa yang kami sampaikan di dalam video tersebut tanpa menonton secara lengkap, maka teman-teman akan memperoleh informasi yang tidak berimbang dan mungkin ada informasi yang kurang lengkap sehingga teman-teman mengalami potensi untuk melakukan kesalahan dalam mempraktekkan apa yang kami sampaikan di dalam video tersebut. Nah, untuk teman-teman yang tanamannya mengalami kekeringan atau layu atau bahkan mungkin mati setelah menggunakan garam sebagai pupuk pada tanaman tersebut, maka inilah beberapa kemungkinan yang dapat saya sampaikan sebagai penyebab dari tanaman yang mengalami layu atau mati tersebut. Kemungkinan pertama yang dapat menyebabkan tanaman teman-teman mengalami layu dan kekeringan atau bahkan mati setelah menggunakan garam sebagai pupuk pada tanaman tersebut adalah Kelebihan dosis atau pemberian garam yang terlalu banyak pada tanaman tersebut. Sebagai referensi, dosis pemberian garam ataupun micin pada tanaman yang berukuran kecil seperti tanaman hias dan sayur-sayuran adalah maksimal 1 gram per tanaman atau 1 gram per pohon. Dalam video saya yang lalu tentang cara pemberian garam pada tanaman, saya sudah mencontohkan bahwa untuk memberikan garam pada tanaman, kita menggunakan air 1 liter, ini air sebanyak 1 liter, dan kita berikan garam sebanyak 1 sendok teh. 1 sendok teh itu setara dengan 10 gram, sehingga 1 liter air larutan garam, ini idealnya kita berikan pada 10 pohon tanaman, baik sayur-sayuran maupun tanaman hias berukuran kecil. Nah, dengan air larutan garam sebanyak 1 liter ini, kita dapat memupuk kurang lebih 10 pohon tanaman hias maupun tanaman sayur-sayuran. Sedangkan dosis untuk pemakaian pada tanaman yang besar seperti tabu lampot atau tanaman buah-buahan adalah maksimal 6 gram per pohon atau 6 gram per tanaman. Itu berarti 1 sendok teh garam ini bisa kita berikan pada 2 pohon tabu lampot. Kemungkinan kedua yang dapat menyebabkan tanaman menjadi layu atau mati adalah frekuensi pemberian pada tanaman yang terlalu berlebihan atau terlalu sering. Pada video yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa frekuensi pemberian garam pada tanaman adalah idealnya 1-2 minggu sekali. Pada contoh pemberian garam dengan cara disemprotkan pada tanaman tomat saya yang lalu, saya menjelaskan bahwa pemberiannya dapat dilakukan kurang lebih 2 kali dalam seminggu. Perlu saya jelaskan bahwa pemberian 2 kali dalam seminggu itu kita lakukan pada kasus serangan hama tertentu seperti lalat buah. Nah untuk menghalau lalat buah, maka pemberiannya dapat kita lakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Tetapi pada pengocoran atau penyiraman pada tanah di sekitar area perakaran, idealnya pemberiannya kurang lebih 1-2 minggu sekali. Kemungkinan yang ketiga adalah waktu pemberian garam pada tanaman yang kurang tepat. Jika waktu pemberian garam dilakukan pada siang hari, terutama pada saat matahari terik, maka panas matahari akan bekerjasama dengan garam untuk menghalangi penyerapan air pada tanaman sehingga tanaman bisa menjadi layu dan kering. Kemungkinan berikutnya adalah cara pemberian yang kurang tepat. Pada video yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa pemberian garam pada tanaman dapat dilakukan dengan 3 macam cara. Yang pertama adalah dengan disiramkan, yang kedua adalah dengan cara disemprotkan, dan yang berikutnya adalah dengan cara ditaburkan di sekitar area perakaran tanaman. Nah disinilah bisa terjadi potensi kesalahan dalam pemberian garam pada tanaman. Dalam aplikasi penyiraman, penyiraman yang dilakukan sampai airnya jenuh pada tanaman, itu memang bisa membuat tanaman tersebut mengalami salinitasnya tinggi dan justru menghalangi akar tanaman dalam penyerapan air dari dalam tanah. Yang berikutnya, dalam proses penyemprotan pada daun tanaman, sebaiknya dosisnya sedikit dikurangi, agar daun-daun tertentu yang sensitif terhadap garam bisa menjadi aman dengan dosis yang dikurangi. Sedangkan pada proses atau aplikasi penaburan pada area perakaran tanaman, kita perlu juga hati-hati karena hanya tanaman-tanaman tertentu yang tahan terhadap proses pemberian dengan cara ditaburkan pada tanaman, Seperti pada tanaman kelapa atau pada tanaman buah-buahan yang berukuran besar. Sedangkan pada tanaman hias dan tanaman sayur-sayuran, sebaiknya pemberian garam dengan cara ditaburkan dihindari. Yang berikut adalah, dalam pemberian garam pada tanaman, jangan sampai tumpang tindi dengan pemberian unsur kalium. Atau jika di dalam tanah tersebut terdapat ketersediaan kalium yang besar, maka sebaiknya dihindari pemberian garam maupun micin. Karena seperti yang saya sudah pernah jelaskan, garam mengandung natrium klorida, di mana natrium ini dapat menggantikan fungsi kalium pada tanaman. Nah, jika di dalam tanah sudah terdapat ketersediaan kalium yang besar, lalu kita berikan garam, yang terjadi adalah tumpang tindi sehingga terjadi overdosis. Nah, overdosis inilah yang bisa menyebabkan tanaman mengalami layu dan kekeringan sampai mati. Oke teman-teman, itulah berbagai kemungkinan yang telah saya sampaikan yang dapat menyebabkan tanaman teman-teman mengalami layu, kekeringan, bahkan mati ketika diberikan garam sebagai pupuk. Perlu saya sampaikan bahwa pemberian garam bukanlah merupakan pupuk yang utama, karena garam hanya mengandung dua unsur haram mikro, yaitu natrium dan klorin. Kedua unsur haram mikro ini memang dibutuhkan oleh tanaman, tetapi bukan termasuk salah satu unsur haram makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Nah, yang menyebabkan garam dapat menjadi sumber pupuk alternatif yang praktis adalah karena garam dapat kita jumpai setiap hari di dapur, sehingga kapan saja kita membutuhkan dapat langsung kita ambil dan kita gunakan pada tanaman. Itulah sebabnya, garam juga hanya sesuai untuk kita gunakan pada tanaman yang ada di sekeliling rumah, seperti tanaman hias maupun sayur-sayuran yang kita tanam di samping rumah kita. Satu lagi yang perlu saya jelaskan lebih jauh tentang komentar salah seorang ibu yang membandingkan pemakaian garam dapur atau garam laut dengan garam Epsom atau garam Inggris. Perlu kita ketahui bahwa antara garam laut dengan garam Inggris itu adalah dua bahan yang sangat berbeda, baik dalam kandungannya, dalam penggunaannya maupun asal dari garam tersebut. Garam laut adalah garam yang kita tambang dengan menguapkan air laut. Dan kandungan pada garam laut ada dua unsur haram mikro, yaitu natrium dan klorin. Dan penggunaannya adalah untuk masakan untuk dimakan oleh manusia. Sedangkan garam Epsom adalah garam yang ditambang dari bebatuan di salah satu daerah di Inggris. Dan garam tersebut bukan digunakan untuk tujuan masakan atau untuk dimakan oleh manusia, karena garam tersebut rasanya pahit dan penggunaannya lebih banyak untuk tujuan kesehatan. Kemudian kandungan dari garam Epsom sangat berbeda dengan kandungan dari garam dapur. Kalau garam dapur mengandung NACL atau natrium klorida, maka garam Epsom mengandung magnesium sulfat atau unsur magnesium dan sulfur atau belerang. Itulah sebabnya, kedua jenis garam tersebut tidak dapat kita bandingkan untuk saling mengganti, karena keduanya memiliki unsur yang berbeda. Kedua unsur tersebut memang masing-masing dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga, kalau kita memberikan garam Epsom, juga tetap penting untuk memberikan garam dapur, karena kandungan unsur haramnya berbeda dan justru bisa saling melengkapi. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang cara pemberian garam atau cara penggunaan garam yang benar pada tanaman. Agar tanaman tidak mengalami layu, kekeringan bahkan mati, tetapi justru tanaman menjadi lebih subur dan cepat berbuah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama petani organik dimanapun berada. Salam Organik! Terima kasih telah menonton!